Intro Halo semuanya, selamat datang kembali Dalam video kita kali ini, kita akan membahas berita gosip calon motor baru lagi dari pabrikan Honda Yang konon katanya, digadang-gadang akan segera dirilis pada bulan ini Seperti pada berita yang sudah banyak beredar, dikatakan bahwa pabrikan Honda di Indonesia akan mengupdate salah satu motor spot firing 150 cc andalannya yaitu Honda CP150R Street Fire Dengan fitur baru dan juga tampilan yang katanya akan berubah total Dari beberapa sumber berita yang ada, dikatakan bahwa calon generasi baru dari Honda CP150R Street Fire nantinya akan ada update fitur baru yaitu berupa suspensi depan Yang kini teleskopik berubah menjadi model upside down Selain menghadirkan suspensi depan upside down di prediksi calon generasi terbaru, New CP150R Street Fire nantinya juga akan mendapatkan beberapa perubahan diantaranya yaitu Tengki model cover plastik Desain kenal pot baru Bentuk shroud baru Bentuk headlamp yang baru Bentuk headlamp yang baru Dan stoplamp baru Lalu bagaimana dengan mesin dan bentuk frame atau rangkanya? Menurut gosip yang beredar dikatakan bahwa Untuk mesin dan frame atau rangkanya Tidak akan mengalami perubahan Kemudian yang terakhir, kapan calon generasi terbaru dari Honda CB150R Streetfire ini diprediksi akan dirilis? Menurut beberapa pemberitaan yang ada, sepertinya calon generasi terbaru dari Honda CB150R Streetfire ini akan dirilis kemungkinan di bulan April ini, dan yang cukup mengejutkan adalah sebelum puasa di pertanganan bulan ini, dan atau bisa jadi diprediksi menjelang lebaran mendatang. Bukan tanpa alasan, kemungkinan momen lebaran ini akan dimanfaatkan oleh AHM untuk merilis calon generasi terbaru dari Honda CB150R Streetfire ini, karena biasanya calon konsumen di Indonesia menggunakan momen lebaran sebagai ajang untuk mengaktualisasi diri, salah satunya adalah dengan tampil bersama motor barunya. Berikut tadi video kita kali ini, terima kasih sudah menonton, dan semoga berguna. Terima kasih sudah menonton, dan semoga berguna. Terima kasih sudah menonton, dan semoga berguna! Terima kasih. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa!